Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini Saya mau bikin kue kering Kue lebaran ya bunda Yaitu kue kering saku keju Ini udah saya siapkan 250 gram saku dan keju Serta 2 lembar Daun pandan ya Nah ini biar nanti Stekturnya itu waktu dipanggang Gak akan melubir Gak akan Hilang motifnya Saya akan tambahkan 1 sendok makan penuh Tepung sagunya Seperti ini Jadi 250 gram ditambah 1 sendok makan penuh ya Biar nanti waktu kita sangrai Dia akan sedikit berkurang ya Beratnya makin ringan makin kering Jadi totalnya biar tetap Kita tambahkan 1 sendok makan Penuh sagunya ya Nah selanjutnya Ini akan saya sangrai Terlebih dahulu Sagunya Selanjutnya Ini untuk menyangranya Saya menggunakan pen badai produk stand jokware ya bunda Yang ukuran 30 cm Dilengkapi tutup kacanya Ini sagu saya masukkan Dan saya menyalakan api Nah serta saya masukkan 2 lembar daun pandan Ini dua lembar daun pandan Saya potong-potong ya Lalu ini disangrai Sampai mengering Tandanya mengering itu Ini makin ringan ya bunda Kita aduk-aduk Dan daun pandannya Akan Renyah Garing Tandanya Kalau sagunya ini Benar-benar Udah matang Kita sangrai ya Kalau kita nyangranya Sagunya ini kurang matang Nanti Hasil kue Sagu kejunya itu Juga terasa Masih terasa Tepung mentah bunda Jadi Menyangranya harus Matang ya bunda Meski ini nanti Kuenya kita Oven Tapi Harus kita Sangrai dulu Beda dengan Kue-kue kering Yang lain-lain Yang pakai tepung terigu ya Kalau yang pakai Tepung terigu Nggak perlu Disangrai Kalau pakai Tepung tapioca Sagu Ataupun Tepung Apa itu Garut Itu harus Kita sangrai ya Disangrai Dengan api sedang Jenderung kecil aja Sambil kita Aduk-aduk Seperti ini ya Oh ya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Biar nggak ketinggalan Video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan Outro Satu video ya Ini mulai panas Aroma Daun pandannya Udah mulai keluar Seperti ini bunda Kalau udah Mulai matang Itu kita Sedikit aduk aja Sudah tergerinci Ringan banget Seperti ini Juga daun pandannya Udah mulai krek Krek Udah mulai kering ya Ini Juga Tidak terlalu Kecoklatan ya bunda Jadi Teksturnya itu Sabunya Masih tetap putih Seperti ini Ini udah cukup Selanjutnya Akan saya Dinginkan Dan nanti Kita Ayak ya Nah ini bunda Sabunya tadi Udah dingin Dan udah Saya ayak Jadi ini udah Lembut banget Lalu ini Kejunya Udah saya parut juga Saya ambil 80 gram ya Lalu Satu butir Kuning telur Ini ada Margarin 100 gram Rumpeter 25 gram Santan 40 ml Saya ambil Dari santan Nengkara ya 40 ml Lalu gula halus 100 gram Nah Disini Langkah pertama Saya akan Haluskan Margarin Sama gula halusnya Terlebih dahulu ya Ini Saya siapkan Pantinya Lalu Margarin Saya masukkan Kedalam mangkok Serta Gula halusnya Ini gula halus Saya blender sendiri ya Jadi Nggak Menggubah Jadi Nggak perlu Diayak Langsung Saja Kita Bikin Adonan Dan Manisnya Itu Asli Kalau kita Blender Sendiri ya Lalu Ini Di Mixer Dengan Kesepatan Sedang Sampai Halus Lebih dahulu Sekitar 3 menit Nah Ini Sudah cukup Lalu Selanjutnya 4 kecil Curing tower Saya Menggunakan Dan Ini Dibujuk Kembali Sampai Tercampur Lagi Curing Curing Nah Setelah Dibujuk Tercampur Lagi Selanjutnya 40 mili Sampai Parah Saya Masukkan Dan Ini Dibujuk Kembali Secara Kita Hap Seperti Ya Masuk Kembali Sudah cukup Ini Saya Ketukkan Lagi Misirnya Selanjutnya Kecu Yang Sudah Dibujuk Ini Kita Masukkan Semuanya Dan Ini Kita Mixer Kembali Lagi Lalu Tepungnya Ini Saya Masukkan Secara Bertahap Sambil Dicampur Kita Campur Perlahan Seperti Ini Nah Setelah Tercampur Kita Tambahkan Lagi Kita Campur Kembali Seperti Sampai Tepung Sagunya Habis Masuk Kedalam Adonan Semua Ini Nanti Setelah Tepungnya Masuk Kedalam Adonan Semua Adonan Sudah Jadi Langsung Saja Kita Masukkan Kekan Plastik Biar Tidak Kering Adonan Biar Mudah Untuk Kita Cetak Nantinya Kalau Kita Biarkan Terbuka Nanti Bisa Mengering Sulit Kita Menyemprotkan Kedalam Loyang Untuk Mencetak Nya Nah Ini Adonan Sudah Benar Benar Dercampur Selanjutnya Ini Saya Siapkan Kandung Plastik Segitiga Saya Simak Sihkan Di Kandung Plastik Seperti Ini Selanjutnya selanjutnya bisa dicetak kita semprotkan untuk bentuknya disesuaikan selera aja untuk bentuk itu tergantung cetakannya ya bunda ini nyemprotnya tidak perlu kita tekan dari atas dari tengah aja kita pencet seperti ini biar tidak terlalu berat nah ini sudah selesai ya satu loyang selanjutnya saya kasih topping keju di atasnya sedikit seperti ini biar tambah ngeju ya bunda ini sesuai selera juga tidak pakai juga tidak apa-apa ya bagi yang tidak begitu suka keju ini sudah selesai ya yang satu loyang selanjutnya akan saya oven terlebih dahulu nah ini ovennya sudah saya panaskan ya saya menggunakan oven listrik produk dari Mito yaitu MO999 sudah saya panaskan selama 10 menit lalu adonan saku kejunya ini saya masukkan dan ini dipanggang dengan api atas bawah suhu 160 selama 30 menit ya kalau bunda mau beli oven listrik Mito MO999 ini untuk cara beli dan harganya bisa dilihat di kolom dekripsi ya nah ini bunda waktunya sudah hampir habis kelihatan kue sagu kejunya sudah sedikit kecoklatan ya pastinya ini sudah matang bisa kita lihat wow seperti ini sudah matang sudah kering sama sekali tidak melupir ya bunda seterusnya seperti ini cara manggangnya ya bunda atau cara ovennya nah ini bunda kue sagu kejunya sudah dingin seperti ini sekturnya ya sama sekali tidak lengket benar-benar matang sampai dalam bunda cantik juga tidak melupir ya ini tergantung cetakannya memang cetakan saya cuma seperti ini adanya ya ini itu renyah garing garing banget dan empuk banget bunda ini itu dimakan di mulut itu langsung meluber seperti itu ya maaf ini lagi puasa jadi tidak bisa ngincip cuma saya belah-belah aja seperti ini untuk menunjukkan ke bunda kalau ini sangat renyah lembut lumer seperti itu ya dan ini bisa dikemas di dalam toplek seperti ini dalam wadah tertutup ini bisa awet tahan lama berbulan-bulan ya bunda karena benar-benar kering bunda kue sagu keju ini benar-benar kering caranya sangat mudah dan simple aroma daun pandan dan kejunya wow nambah kurih banget seterusnya seperti ini ya bunda cara membuat kue lebaran kue sagu keju kering silahkan dicoba ya bunda terima kasih sudah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih sebagian bunda jadi jadinya itu banyak banget kalau kita kemas dalam toples karena ini rekah kalau untuk timbangan dia ringan tapi kalau untuk dikemas di dalam toples ini bisa jadi dua toples ya silahkan dicoba bunda selamat menikmati terima kasih